Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Kelly Schroyer dan M. Supriyadi mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Satriyatama. Begitupun dengan Salim Akbar dan Junio Brando, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan di Kriyusron. Tepat pada menit ke-8, Flavio Silva berhasil mencetak gol dan membawa Persi ke diri unggul sementara 1-0 atas Madura United. Tertinggal 1-0, Madura United langsung menaikkan tempo permainan cepat. Pada menit ke-23, Nulinha mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih mengenai piang gawang. Dan pada menit ke-38, Hugo Gomez yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan di Kriyusron. Kedudukan 1-0 untuk keunggulan Persi ke diri pun bertahan, hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, di menit ke-50, lagi-lagi Flavio Silva berhasil mencetak gol dan membawa Persi ke diri unggul menjadi 2-0 atas Madura United. Dan pada menit ke-71, Flavio Silva lagi-lagi berhasil mencetak gol dan membawa Persi ke diri unggul menjadi 3-0 atas Madura United. Dan pada menit ke-80, Kelly Schroyer berhasil mencetak gol dan membawa Persi ke diri unggul menjadi 4-0 atas Madura United.